Dan memberi ruang kepada pemain skaliber Ronaldo, Benzema, Bale, dan juga Modric, setelahnya bunuh diri. Ya, Buk Titis dan juga Pemirsa kita melihat ini adalah proses terjadi yang gol pertama dalam pertandingan kali ini. Kolaborasi yang sangat baik sekali antara Benzema dan juga Cristiano Ronaldo, Bum. Ya, kita melihat tanpa ada yang mengawal Ronaldo. Jose Angel seharusnya berada dalam posisi itu, tapi Ronaldo berdiri sangat bebas tanpa terkawal, sehingga dia bisa membawa gol gawang dari Claudio Bravo. Dan kita melihat ini adalah hasil kolaborasi kembali bergantian, Ronaldo dengan Benzema. Benzema yang mencetak gol. Betul, ini artinya adalah gol yang ke-6 bagi Benzema musim ini. Dan 4 pertandingan terakhir, Benzema selalu menciptakan gol. Dan kita melihat ruangnya juga sangat bebas, harusnya di situ ada Mikel Gonzalez. Betul. Dan ini jelas penalti, Bung. Mengenai tangan, Ronaldo sangat percaya diri sekali dalam mengeksekusi tendangan penalti ini yang merupakan gol ke-15 bagi Cristiano Ronaldo di Liga BBVA kali ini. Ya, betul. Dan dalam 4 pertandingan terakhir, Ronaldo membuat 8 gol. Artinya setiap pertandingan, 2 gol. Bebas sekali kita melihat Kedira. Tidak ada yang mengawal dan melepas kependahan yang sangat keras. Kita lihat, bebas sekali. Seharusnya di situ ada Inigo Martinez. Ini pemain tim nasional Spanyol, tapi bermain buruk sekali dalam pertandingan kali ini. Ya, Trisula dari Real Madrid. Unstoppable.